Halo sahabat sekolah kita kali ini ada segmen baru dimana kita akan melakukan perbandingan antar brand nah biasanya kan itu kalau kita perbandingan itu dengan tipe yang lain jadi misalnya satu brand tapi tipenya berbeda nah kali ini kita dengan tipe yang standar sama-sama kategori standar tapi beda brand nah ini kan beda banget nih nah disini kita akan lebih detail mengenai persamaan dan perbedaannya untuk dua brand ini yang dimana kita akan memberikan informasi yang sama rata jadi sama-sama yang memang kelebihannya tidak ada yang timpang gitu nah di depan saya ini adalah tipe brand dari Sharp ya sebelah kanan dan sebelah kiri adalah brand dari GRI nah dua-duanya ini yang lumayan laku banget di penjualan Selka nah kita akan bahas lebih detail mengenai si brand Sharp dan brand Gini ya jangan lupa pada like subscribe dan komen dan nyalain lonceng buat dapet update terbaru dari Selka Halo sahabat Selka kita ada kabar baik banget nih karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain udah lama dari bulan-bulan lalu malah tahun-tahun lalu jadi kita sekarang udah launching untuk Selka clean jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci AC nya dari yang setengah sampai 2,5 pk khusus untuk ases blade aja saat ini nah kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC nanti ada keluar pilihan untuk setengah satu pk satu setengah sampai dua setengah pk jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah seberapa banyak AC yang ada kalian nah kita masuk seperti biasa ke desainnya nah sebelah kiri saya adalah tipe GRI yang dimana tipe standartnya setengah pk 5 MOO 5S yang terbaru dan yang sebelah kanan saya adalah brand sharp tipe standart juga yang dimana setengah pk 5 SIE ya disini kalian bisa lihat dari ukuran indoornya otomatis indoor yang kanan sharp lebih besar lebih panjang dibandingkan indoor yang GRI kalau dari ukurannya untuk dimensi indoor yang sharp itu adalah 88 x 23 x 30 cm kalau yang indoor dari SIGRI 70 x 26 x 18 cm nah itu kalian udah bisa lihat perbedaan tanpa harus saya sebutin detail banget karena memang panjangan C sharp untuk setengah pk nya ya dan kalau untuk hemat energinya dua-duanya sama-sama di bintang 2 ya disini kalau untuk si sharp CSPF nya itu di 3,69 tapi kalau untuk GRI CSPF nya di 3,70 jadi cuma bedanya sedikit banget jadi sama-sama hemat listrik bintang 2 lalu si sharp ini tidak ada indikator LED suhunya kalau si GRI ada indikator LED suhunya karena sharp tidak ada makanya dia ada di sampingnya si swing ini untuk indikator suhu-suhu nya itu hanya menggunakan lampu-lampu yang di samping swing aja lalu untuk si indoor antara GRI dan sharp ini swingnya yang sharp dan GRI sama hanya bisa vertikal atas bawah ya jadi tidak bisa kiri dan kanan nah untuk ukuran outdoornya kalian bisa lihat ukuran outdoor itu memang sharp lebih tinggi sedikit tapi kalau untuk ringan ringanan si sharp jadi lebih berat si GRI nya kurang lebih sekitar 2 kg-an lah perbedaan beratnya gitu ya oke kita masuk ke kelengkapan dari antara si 2 brand ini kita masuk ke sharp dulu ya yang di sharp ini nanti kalian bisa cek di indoornya untuk kelengkapannya itu normalnya pasti ada remote-nya kartu garansi dan buku manual baterai dan baut-bautnya untuk remote-nya sudah ada dudukan remote sudah ada jadi kalian nggak perlu khawatir nanya-nanya dudukan remote-nya dan ini tersegel ya kartu garansi dan remote-nya di dalam ini tersegel jadi pastikan kalian terima ini masih tersegel kalaupun tidak tersegel tidak apa-apa yang penting lengkap ya gitu lalu kita ke GRI GRI ada dua komponen juga terpisah satu remote-nya sendiri ya lalu satunya lagi juga tersegel di dalamnya ada kartu garansi buku manual baterai dan juga baut-baut dan pastinya ada dudukan remote juga jadi dua-duanya dapat dudukan remote yang dimana banyak banget customer kita yang nanyain kok nggak dapet dudukan remote nah itu semua tergantung dari brand-nya oke kita masuk ke spek yang ada diantara si sharp dan juga si GRI ini nah yang GRI ini adalah 5 MOOS yang di sharp ini adalah 5 SIE untuk dua-duanya sama-sama BTU-nya ada di 5000 dan untuk Watt-nya dua-duanya ini ada perbedaan yang dimana sharp adalah 390 Watt dan kalau untuk KRI ini adalah 370 Watt ini sama-sama setengah PK jadi untuk sama-sama kategori standar ya dua-duanya ini sudah dilengkapi dengan anti-karat kalau yang sharp ini disebutannya adalah anti-ras untuk anti-karat si korosi dari si sharp ini tapi kalau untuk si GRI ini evaporator kondensornya itu juga sudah dilengkapi dengan bluefin dan goldfin ini untuk bahasannya dari GRI dan juga 6 perlindungan anti-karatnya ya lalu untuk garansinya ya si sharp ini adalah 1 tahun spare part 10 tahun kompresor kalau GRI 1 tahun ganti baru 5 tahun spare part 10 tahun kompresor gitu ya dua-duanya sama-sama R32 dan si GRI ini made in China ya perlu kalian ketahui karena memang si GRI ini dari China jadi pasti made in China kalau si sharp ini kan brand Jepang tapi dia adalah made in Thailand ya yang SIY ini adalah made in Thailand dan untuk hemat listriknya dua-dua sama bintang 2 GSPF untuk si sharp adalah 3,69 kalau si GRI adalah 3,70 jadi bedanya cuma 0,01 gitu eh 0,1 jadi pasti beda dikit banget sama-sama hemat listrik ya untuk evaporator dan kondensornya yang sebelah kiri saya GRI ini adalah dia tembaga kalau si sharp ini adalah aluminium ya kita masuk ke fitur-fitur yang ada di remote yang bisa kalian operasikan sendiri kita masuk ke GRI GRI ini untuk mode on offnya sama lah pasti ada dong ya lalu untuk modenya dua-duanya juga ada untuk fan cool dry ya suhunya naik turun ya kan lalu swingnya atas bawah lalu dia turbo disini sebutannya kalau GRI kalau di si sharp ini Z jadi dua-duanya fungsinya kurang lebih sama yang dimana untuk mendinginkan lebih cepat tanpa harus kalian mencet suhu ke 16 derajat jadi misalkan kalau kalian mau di dua udah setting yang sebelum dimatiin di 24 derajat terus pas kalian nyalain kalian mau dingin lebih cepat kalian tinggal pencet si Z dari si sharp kalau yang GRI adalah pencet si turbo ya nah lalu karena di remote nya si GRI tombolnya kurang lebih sudah disebutkan yang kalau di sharp ini ada tambahan dua fitur yaitu dimana comfort 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 ini dimana dia menghantarkan suhunya tetap stabil jika kalian men setting suhunya dengan pendinginan lebih cepat gitu ya jadi mengeluarkan udaranya tuh lebih nyaman lebih sejuk lalu juga ada si remote tombol yang namanya kuanda airflow jadi dia mengeluarkan air anginnya itu suhunya tidak dari swing tapi dari langit-langit supaya tidak langsung mengenai tubuh kita oke kita masuk ke fitur-fitur yang memang tidak perlu kita setting dari remote pertama adalah si self diagnosis ya karena yang tadi saya infoin bahwa GRI itu ada atau ada LED suhu di indoornya itu makanya bisa ada fitur yang dimana self diagnosis jadi kalau misalkan AC nya bermasalah nanti jadi bocor, freonnya kurang, error itu akan keluar di layar LED suhunya si GRI tapi kalau C-shape nggak ada jadi tidak ada indikator ataupun apapun yang menginfokan bahwa AC ini bermasalahnya dimana lain cuman ya nggak bisa nyala atau misalkan dipencet nggak bisa atau misalkan bocor ya bocor aja gitu loh ya lalu fitur selanjutnya dua-duanya ini sudah automatic restart yang dimana bahwa si AC ini jika dalam keadaan nyala lalu rumah kalian mati lampu gitu kan langsung ngejepret mati tapi saat nyala lagi listriknya dua AC ini akan otomatis menyala langsung tanpa harus kalian pencet on off nya gitu nah tapi kalau untuk yang C-shape ini tidak ada pengingat pintar yang dimana si GRI ini ada yaitu saat kalian menyala kembali dia otomatis akan ke suhu yang sebelumnya nah tapi kalau untuk C-shape ini tidak ada pengingat pintar yang dimana kalau misalkan AC nya nyala kembali itu tidak bisa kembali ke suhu yang sudah disetting sebelumnya nah kalau si GRI ini dia akan langsung nyala dan tapi kembali ke suhu yang terakhir saat mati gitu jadi kalau misalkan yang GRI sebelum mati itu di 24 derajat dia akan kembali ke 24 derajat gitu ya lalu si GRI ini sudah dilengkapi juga dengan smart cleaner ya dimana dia bisa membersihkan AC indoor evaporatornya otomatis dengan kalian memencet tombol yang ada di remote ya kan nah kalau C-shape ini tidak ada jadi kalian tetap harus panggit tukang cuci AC nah kalau si GRI ini kalian bisa dengan sendirinya sebulan sekali atau dua bulan sekali kalian melakukan otomatis cuci AC indoornya aja ya lalu juga si AC yang GRI ini sudah isi si removal yang dimana filternya itu dia bisa kalian copot sendiri yang di atasnya itu tinggal kalian copot kalian bersihin filternya kalau si AC-shape ini nggak bisa karena kalian harus bongkar indoornya dan kalian copotin sendiri biasanya itu dilakukan oleh teknisi sekalian cuci AC lalu fitur selanjutnya si GRI ini mempunyai mesh air supply yang dimana tingkat kebisingannya itu lumayan terendah sampai 19db kalau C-shape ini normal pada umum AC nya jadi tidak ada tingkat kebisingannya rendah banget mendekati si 19db itu tidak sampai ke 19db nah lalu juga fitur si GRI ini dia bisa cailok dimana itu remote kalian itu AC nya bisa kalian kunci supaya tidak dimana oleh anak-anak kalian jadi tinggal kalian pencet tombol plus dan minus persamaan secara kurang lebih 2-3 detik nanti dia akan langsung ngelok untuk supaya tidak bisa di pencet-pencet oleh anak kalian jadi nggak berubah suhu-sunya nah kalau si siap ini belum ada jadi sebaiknya kalau karena sudah diberikan dudukan remote taruh aja di dinding jadi anaknya nggak sampai deh nah kesimpulannya ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung kalian kalian memang lebih prefer ke brand mana dan apa sih yang kalian butuhkan dari AC yang harus kalian beli nah kesimpulannya sih kita ambil kurang lebihnya ya kalau si GRI ini dia garansinya lebih lama pastinya lalu juga dia mempunyai fitur yang lumayan baru gitu dimana smart cleaner ya kan bisa cuci dari AC sendiri indoornya lalu juga dia indoornya lebih ringan dan wattnya lebih rendah di 370 untuk ukuran setengah PK dibanding si siap ini yang dimana 390 watt nah tapi kalau si kelebihan dari siap ini dimana dia itu adalah made in Thailand dan banyak orang masih lebih seneng dengan pembuatan made in Thailand ya dibanding made in China gitu dan juga ini dia harganya lebih murah dibanding GRI gitu jadi kalau kalian yang nyari harganya pas-pasan sesuai kantong dia akan sesuai budget ini boleh banget jadi pilihan dan juga dia mempunyai fitur kuanda airflow yang dimana itu mengeluarkan angin-angin dari langit-langit ya yang dimana itu nggak langsung kena ke badan cocok banget nih biasanya buat untuk kamar anak-anak yang memang tidak langsung tersorot ke ranjang atau ke area mainan anak-anak dan juga outdoornya lebih ringan jadi untuk pemasangannya lebih memudahkan teknisi gitu nah sudah di akhir video tinggal kalian pilih-pilih sendiri apakah kalian lebih prefer mana nah ini kalau kalian ada yang mau kita bandingkan brand antar brand boleh banget kalian komen di bawah ini nanti kita akan review brand mana lagi yang akan kita bandingkan depan kalian face to face gitu ya untuk kelebihannya dan juga kekurangannya nah jangan lupa padahal subscribe dan komen dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari selka kita ketemu lagi see you bye 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 bye